Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya Coach Senda Helman, saya sedang memegang bola footy dari Australian Football, saya suka sekali. Hari ini saya ingin sharing mengenai tim, karena buat saya paling penting dalam membangun bisnis adalah kita harus menguatkan tim kita. Bagaimana kita bisa kuat timnya supaya bisnis kita semakin baik. Kalau timnya tidak kuat, timnya kocar kacil, punya visi ke sana, punya arah ke sini, punya persepsi sana, punya persepsi ke sini, bagaimana bisnis kita bisa baik. Sehebat-hebatnya Anda, Anda superman. Sehebat-hebatnya Anda, Anda superwoman. Sehebat-hebatnya Anda, mungkin Anda superboy lah, masih muda artinya gitu kan ya. Nah, tapi intinya, your business is going to be big because of your team. Because the help, the support from the team. Nah, maka Anda sebagai leader, you have to build the team. Ya, bukan hanya kita cuma, ya oke lah, ngarahin sana, ngarahin sini, koordinasi sana, koordinasi sini, suruh sana, suruh sini, instruksi sana, instruksi sini, bukan hanya seperti itu. Tapi you have to build the team, sehingga timnya punya rasa memiliki yang tinggi, punya ownership yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi, motivasi, juga pemikiran yang positif, sehingga mereka sama-sama, bersama-sama dengan Anda untuk membangun bisnis ini. Ya, nah, cuma gimana nih? Coach, saya sudah coba kayak gitu, cuman tim saya susah. Gak bisa diarahin, mereka tidak punya ownership, mesti semua saya, harus saya yang urusin, semuanya masih tunggu saya, semuanya harus tunggu saya. Kurang inisiatif, kurang proaktif, kurang punya dedikasi yang lebih tinggi kepada perusahaan, gitu, sense of belongingnya kurang, kayak gitu. Gimana? Nah, gini. Jadi, saya ingin memudahkan Anda bagaimana caranya kita bisa membangun team, ya. Mungkin bagi Anda yang sudah pengalaman di bisnis, pastinya Anda sudah tahu bagaimana cara mengelola team. Tapi, saya ketemu, ya, ternyata yang saya ketemu, ya, walaupun dia sudah manage bisnis bertahun-tahun, ternyata manage team itu yang paling-paling jadi challenge, paling-paling jadi tantangan. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak bisa mengerti bagaimana team ini bisa diarahkan dan dibentuk, ya. Macem-macem, ya, saya sudah coba, Coach, dengan pakai ini, pakai itu, aturannya, aturan itu, pakai reward juga suka, tapi kadang-kadang saya sendiri-sendiri yang suka nggak enakan sama tim saya. Saya sendiri suka nggak enakan sama karyawan saya karena mungkin, ya, inilah, ada, nggak enak lah, gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana, ya, Coach, ya? Suka banyak kayak gitu pertanyaan ke saya, ya. Nah, jadi begini. Jadi, intinya buat Anda yang sudah lama membangun bisnis ataupun Anda yang baru bangun bisnis, menurut saya, kita sama-sama belajar. Bagi saya pun, saya belajar juga, ya. Karena bagian dari mengembangkan bisnis adalah kita juga harus mengembangkan timnya, ya. Maka, kalau hari ini saya pakai baju kuning, saya Coach, ya. Jadi, ibaratnya kalau kita main satu pertandingan atau kita di dalam satu klub, ya, klub sports, gitu kan, apapun sportsnya, bisa bola, bisa basket, apapun itu, sebagai seorang Coach, sebagai seorang pelatih, ya, kita harus memastikan bahwa tim yang kita latih, tim yang kita fokuskan untuk diangkat prestasinya itu berkembang, ya. Maka, kalau Anda sebagai kapten di dalam bisnis Anda, Anda pun juga harus mengembangkan dan bisa me-lead, ya, me-fokuskan supaya timnya berkembang, oke. Nah, pertama begini. Jadi, tim. Tanpa berlama-lama, ya. Jadi, tim itu begini, ya. Tim adalah sekumpulan, sekumpulan orang-orang yang bekerja di bisnis Anda. Mereka bisa jadi dari berbagai macam background, berbagai macam budaya, ya, atau mereka dari berbagai macam perusahaan yang gabung di dalam bisnis Anda dan bersatu dengan orang-orang lain sehingga mereka bisa sama-sama kerja. Nah, itu kan tim, ya. Nah, bayangkan dengan orang-orang yang berbagai culture, berbagai pemikiran, berbagai persepsi, dan sebagainya, itu disatukan di kapal bisnis Anda. Gimana bisa solid kalau tidak ada satu kesamaan persepsi, tidak ada satu kesamaan arah, gitu kan, tidak ada satu kesamaan budaya. Nah, itu yang paling penting, ya. Maka, step pertama yang bisa dilakukan adalah kita harus tahu mindset-nya mereka dulu. Kita harus buka mindset-nya mereka. Ini paling penting, pola pikirnya. Contohnya gimana? Contohnya gini, orang tidak terbuka dengan masalah komunikasi, misalnya gitu. Bahwa setiap sales itu atau setiap SPG, misalnya kalau Anda punya bisnis retail, ya, SPG itu harus selalu menawarkan, harus selalu mengkomunikasikan kepada customer atau calon customer. Nah, kebanyakan dari mereka mikir, aduh, saya masih ngomong apa ya? Saya nggak bisa ngomong nih, saya nggak bisa komunikasi, dan sebagainya. Padahal setiap hari mereka harus ngomong, harus komunikasi, harus, ya, ya kan, selalu begitu, kan? Nah, tapi kenapa pada saat ada customer, diem aja? Nah, itu kan berarti mindset-nya harus dibuka. Oh, kenapa harus ngomong? Sekarang kita lihat, kenapa kalau kita masuk ke satu minimarket, gitu ya, pasti kasirnya bicara, Bu, nggak tambah yang ini, nggak tambah yang itu, nggak tambah yang ini, nggak pakai ini, nggak pakai itu, itu kan bicara, itu kan ngomong. Kenapa masih begitu? Ya, karena kalau kita berikan komunikasi seperti itu, kita bisa membantu mereka dengan lebih baik, bisa membantu customer dengan lebih baik, itu contoh kecil. Jadi, mindset-nya belum terbuka mengenai komunikasi, itu salah satu yang simple. Bisa jadi mungkin mindset-nya juga belum terbuka mengenai kedisiplinan, misalnya gitu. Ya, apakah Anda sebagai pemilik bisnis pernah sharing kepada mereka? Ayo, kita sekarang harus disiplin. Mungkin sudah ada yang sering sharing. Tapi begini pertanyaannya, apakah mereka tahu, apakah menurut tim itu penting, disiplin itu harus dijalankan? Atau cuma sekedar, oh iya, tahu saya disiplin begini. Oh iya, perusahaan minta saya disiplin. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana cara membuat mereka jadi disiplin? Nah, jadi kita harus buka dulu mindset-nya. Oh, disiplin itu begini. Jadi, kita masih sama. Apa sih arti disiplin itu? Ya, mungkin kita masih buka. Gimana cara bukanya? Kita sharing kepada mereka. Kita briefing kepada mereka. Contohnya gimana? Oke, tim. Yuk. Hari ini kita akan briefing sedikit mengenai hal kedisiplinan. Lalu kita tanya, siapa di sini yang tahu arti disiplin? Semuanya mungkin terdiem. Siapa yang tahu arti disiplin? Nah, itu. Biasanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan, termasuk saya dulu awal-awal, pada saat saya membangun bisnis, timnya pada diem semua. Pada diem, semua gitu. Jadi, kita meeting ala Superman. Saya yang tanya, saya yang jawab, saya yang kasih solusi. Jadi, meeting ala Superman gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Oke, siapa di sini yang tahu arti disiplin apa? Mungkin ada yang jawab. Ya, Pak. Menurut kamu gimana? Menurut saya, Pak, disiplin itu artinya kita sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan kita bekerja sesuai dengan waktu yang ditargetkan, dan kita bisa sesuai. Oke, dan kita setiap hari mengikuti jadwal kerja dengan baik. Dan kita sesuaikan pekerjaan kita, dan kita tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Dan kita disiplin setiap hari. Oke, bagus. Terus, yang lain gimana? Tanya begitu. Terus, yang lain, diem aja semua. Oke, ada satu lagi jawab. Oke, menurut saya disiplin adalah kita setiap hari rutin melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan kita tanggung jawab dengan pekerjaan itu secara disiplin, kita report kepada atasan kita. Oke, good. Nah, terus kita tanya lagi. Seberapa kita harus disiplin? Apa manfaat disiplin buat kita semua? Kalau Anda disiplin, apakah Anda akan semakin baik? Ya, begitu kan? Siapa di sini yang pengen semakin sukses? Ya, semua begitu. Lalu, siapa yang pengen sukses semuanya? Angkat tangan. Ya, setelah itu gimana? Yuk, coba Anda lihat semua. Coba semuanya lihat. Apakah orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang disiplin atau orang-orang yang tidak disiplin? Yang disiplin, Pak. Gitu kan? Gitu. Ya, jadi kita buka dulu mindset-nya. Jadi, menurut kalian semua, supaya kita bisa sukses, apa pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang sukses? Ya, kita harus disiplin. Oke. Seberapa Anda harus penting disiplin? Ya, penting. Nah, baru mindset terbuka. Contoh. Ya, itu baru salah satu contoh. Anda bisa nggak lakukan seperti itu? Ya, pastinya harus bisa. Sebagai seorang leader, sebagai seorang owner di dalam bisnis. Harusnya bisa. Dan itu mindset-nya harus dibuka. Nah, kalau mindset-nya tidak terbuka, apapun kita kasih aturan lah, kita kasih instruksi lah, tidak akan jalan. Bisa jadi cuma teori aja. Kenapa? The mindset is not open. The mindset nggak terbuka. Tapi ada beberapa yang bilang gini, tetap aja walaupun kita bicara ke beberapa orang karyawan, ada beberapa orang yang tetap tidak setuju. Ya, mungkin tidak sesuai dan sebagainya. Ya, sudah. Bisa jadi orang itu tidak perlu di kapal Anda, di kapal bisnis Anda. Ya, tapi biarlah orang itu yang nantinya menentukan sendiri apakah mereka perlu di kapal Anda atau tidak. Tidak perlu kita yang push, kalau misalnya bisa seperti itu. Tapi biasanya, ya kalau memang sudah terlewat batas dan sebagainya, ya itu balik lagi ke dalam leadership-nya Anda. Anda berani nggak? Ya, Anda berani nggak menentukan sikap Anda? Ya, mem-fire orang tersebut kalau memang jadi virus. Itu leadership-nya Anda sebagai pemilik bisnis. Why? Kenapa Anda harus begitu? Kalau Anda sebagai leader, Anda membantu supaya timnya berkembang dan sebagainya, ada beberapa tim yang tidak mau maju, tidak mau berkembang, pemikirannya terus jadi pesimis dan negatif dan sebagainya, dan bahkan jadi virus, apa sikap Anda sebagai seorang leader? Anda biarkan. Ya, Anda, ya udahlah toleransi begitu, karena dia saudara saya, karena dia paman saya, karena dia whatever it is, it's your leadership. Ya, cuma gimana? Nah, itu dia. Balik lagi. Ya, bisa jadi masalahnya bukan di tim, bisa jadi masalahnya di Anda sebagai seorang leader. Coach, ngomong sih gampang. Coba lakuin. Ya, ya. Itu yang saya lakukan kepada beberapa klien saya, itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Yuk, berani nggak Anda tegas kepada tim Anda? Kalau memang mereka tidak bisa perform, tidak bisa berubah, ya, nggak ada choice. Apa choice-nya? Apa pilihannya? Apakah perlu di kapal Anda terus atau tidak? Pilihannya berubah atau tidak? Itu kan, the mindset. Oke? Itu nomor satu. Setelah the mindset apa? Setelah the mindset, setelah mindsetnya terbuka, apa yang harus mereka lakukan? Habit. Habit itu adalah kebiasaannya juga harus berubah. Kita tahun baru, kita semangat baru, kita pemikiran baru, kita strategi baru, dan juga kita harus lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru atau habit baru. Ya, apa habit baru yang harus kita lakukan di dalam perkembangan kita 2021? Yuk, setiap minggu kita akan lakukan. Misalnya, ya, kita ada meeting setiap minggu. Tadinya kalau 2020 cuma satu kali, mungkin sekarang meetingnya lebih sering. Tapi bukannya terlalu lama, tapi singkat, padat, jelas, tapi berbobot. Misalnya begitu. Itu adalah kebiasaan baru. Dan kita semuanya disiplin ya, karena tadi sudah bicara di level mindsetnya adalah kita semua sama-sama harus disiplin. Maka habit itu akan menjadikan kebiasaan baru di dalam tim Anda dan mereka akan mulai mengubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Wah, coach, kalau gitu berarti harus ada proses dong? Iya, sukses tentang proses. Proses mengubah kebiasaan. Kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Tadinya 2020, wah, saya tuh mungkin waktunya berantakan, nggak ada aturannya, hari ini boleh begitu, hari ini boleh begini. Pokoknya koboy deh gitu ya. Bahasa saya koboy. Artinya ya, terserah deh, mau ngapain aja boleh gitu kan. Nah, 2021, kebiasaan barunya apa? Bisa jadi kita lebih rapi timenya, waktunya lebih terstruktur, jam 10 sampai jam 12 ngerjain ini, jam 12 sampai, eh, jam 1 sampai jam 12 sampai jam 13, misalnya istirahat ya. Tapi jam 1 sampai jam 2 ngerjain ini, jam 3 sampai jam 4 ngerjain ini, semuanya terrapi, terstruktur dengan baik. Nah, itu kebiasaan baru. Atau sebut habits. Nah, kalau Anda juga ingin tim Anda melakukan kebiasaan baru, Anda pun sebagai leader juga harus melakukan kebiasaan baru. Jangan kita minta karyawannya melakukan kebiasaan baru, Anda sendiri kebiasaannya lama. Berarti kan nggak kongruen sebagai leader. Balik lagi, your leadership is very penting. Ya, sangat important. Oke? Sangat penting. Oke, setelah kebiasaan, baru apa? Setelah kebiasaan baru action. Nah, baru action. Jadi, jangan orang suruh action dulu. No, the mindset dulu. Kalau mindsetnya sudah terbuka, baru kebiasaan barunya akan diubah, diubah sesuai dengan mindset yang dia pikirkan, lalu setelah itu baru akan action. Ya, kebanyakan dari kita langsung suruh mereka action, tapi mindsetnya tidak dibuka. Maka pada saat mereka action, mereka juga bingung. Kenapa saya mesti lakukan ini nih ya? Kenapa saya mesti lakukan itu ya? Nggak tahu lah, pokoknya disuruh bos, jalan aja. Ya, begitu. Karena you don't open the mindset. When you open the mindset of the people, then they understand, oh, gini maksudnya. Oh, begini caranya. Oh, iya ya, saya mesti sukses ya. Oh, iya, saya mesti berkembang. Maka saya mesti action. Saya mesti lakukan kebiasaan baru. Ya, jadi action itu yang baru akan terjadi dan ini mereka akan action sesuai dengan pemikirannya mereka, sesuai dengan mindset yang sudah terbuka. Jadi mereka lebih proaktif harusnya. Mereka lebih punya inisiatif karena sudah terbuka mindsetnya. Kebanyakan kesalahannya adalah kita tidak buka mindsetnya, suruh action langsung. No, no, it's not the what. The thinking first. The how. Why? The why maybe, bukan the how. The why, why kita masih action ini, why kita masih action itu, why kita masih action ini, dan sebagainya. Why? Ini why-nya. Ini kenapanya. Kalau kita nggak tahu actionnya, eh, kalau kita nggak tahu kenapa masih kita action, ya kita nggak akan action. Atau kita actionnya gitu aja lah, gitu kan. Ikut-ikutan orang, gitu kan. Ya, pokoknya ya ada bagus di jalan, gitu. Karena kita nggak tahu why-nya. Ya, kebanyakan dari kita, sama, termasuk mungkin saya juga, ya, kita tidak tahu why kenapa kita masih action ini, kenapa kita masih action itu, kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu action apa yang harus saya lakukan sekarang, ya. Semuanya menurut saya bagus, semua menurut saya harus saya kerjain. Because you don't know why, mana yang harus diprioritaskan dulu, mana yang nanti, mana yang harus sekarang, urgent, mana, you don't know. Ya. So, you need to know why you have to do it, and kenapa itu important, dan kenapa itu urgent. Itu juga penting. Ya. Setelah action, apa, setelah action baru dimonitor. Ya. monitor. Jadi, monitor itu adalah, maksudnya, ya, supaya action yang dilakukan, kita bisa lihat progress-nya. Sudah sampai mana pengerjaannya, sudah sampai mana dikerjainnya, sudah sampai mana kita follow up ke customer-nya, dan sebagainya, itu dimonitor. Kalau tidak dimonitor, ya, action, 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 terus hasilnya gimana? Kita nggak tahu. Ya, progress dari, sudah ngerjain ini, sudah ngerjain itu, sudah sampai mana, kita nggak tahu. Ya, akhirnya, karena mereka tidak dimonitor, yaudah, nggak dilaporin, nggak ditulis, rekap, dan sebagainya, hasilnya seperti apa. Ya, kenapa? Kadang-kadang tidak dimonitor. Kenapa tidak dimonitor? Ya, mungkin nggak ada waktu, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, jadi untuk ngebangun tim, ya, pertama, ada empat langkah. Satu, open the mindset. Kedua, perubahan dari kebiasaan-kebiasaan. Ketiga, harus action, keempat dimonitor. Cuma empat langkah saja. Ngomongnya sih gampang. Tapi, that's what action ya, yang juga Anda harus lakukan. Kalau Anda melakukan ini dengan lebih baik lagi, ya, Anda benar-benar melakukan keempat ini dengan baik. Saya yakin, dalam waktu cepat, tim Anda akan berubah. Dan dalam waktu cepat, perkembangan bisnis Anda akan cepat sekali. Ya, so ini bukan hanya teori. Ini sudah saya praktekkan. Dan ini yang selalu saya berikan kepada klien-klien saya. Empat hal ini yang harus difokuskan. Empat hal ini yang fokuskan selalu. The more you do the action, the more you do this, ya, the better is your result. Ya, kalau Anda lakukan ini dengan benar-benar, lihat perkembangan bisnis Anda. Anda nggak usah percaya kata-kata saya, tapi Anda lihat hasilnya kalau Anda lakukan ini. Karena saya sudah lakukan ini, dan saya sudah praktekkan ini, dan ternyata berhasil. Oke? So, semoga bisa menginspirasi Anda, membuka wawasan Anda, lebih memotivasi Anda lagi. Come on, sebagai leader, you have to build the team. You have to build a strong team. Because your business is going to be big, if your team is also strong. Oke? Saya Coach Chandra Hilman. Sukses selalu. Stay safe, stay healthy. Salam pengusaha. Saram pengusaha. Go on, for you. �